Saudara muda beiksuan, terima kasih. Tualite Autum Cicada tersenyum dan mengambil bayi gemuk itu. Mungkin itu kebetulan, tapi bayi gemuk itu sangat pendiam dalam pelukannya. Dia mengedipkan matanya dan bahkan tertawa kecil. Tualite Autum Cicada menatapnya dengan ekspresi rumit, lalu menganggup ke arah Ningki, berbalik, dan pergi. Melihat ini, Wu Wei segera mengikutinya. Melihat Ningki tidak menekannya, dia menghela nafas lega. Adik perempuan, apakah ini Feng Yun Wu Dao? Wu Wei memandangi bayi gemuk di tangan Tualite Autum Cicada dengan sedikit kecurigaan. Ya, itu dia. Tualite Autum Cicada mengangguk sambil tersenyum. Adik junior, apa rencanamu di masa depan? Kapan dia dewasa? Wu Wei bertanya dengan ekspresi rumit. Aku akan membawanya ke tempat tinggal baru. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan ada hubungannya dengan masa lalu. Tualite Autum Cicada tersenyum, lalu pergi ke arah yang berbeda dari Wu Wei. Wu Wei diam-diam menatap punggung Tualite Autum Cicada. Lalu, dia langsung melayang ke langit. Dia ingin melarikan diri dari benua Azure Dragon ini. Tempat ini terlalu menakutkan. Beberapa hari telah berlalu sejak tenasius Don Kei digantung di kayu bundar. Selama hari-hari ini, Wang Zhong memimpin murid-murid keluarga Wang untuk mengangkut kayu bulat besar dan memasukkannya ke depan kota leluhur keluarga Wang. Raja Iblis Agung Netherworld dan para penggarap lainnya menghitung dalam hati mereka. Ada lebih dari 10 ribu kayu bulat ini. Itu seperti sebuah formasi, tertanam kuat di depan kota leluhur keluarga Wang. Keledai ulet dan yang lainnya digantung di kayu bundar paling tengah. Ada pun yang kosong lainnya. Tidak ada yang berani memikirkannya. Mereka sudah menduga bahwa kayu bundar ini disiapkan untuk mereka. Hanya saja waktunya belum tepat. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Ketika Wang Zhong muncul di samping Ningki dengan dua anjing, penguasa Iblis Agung Netherworld, penguasa Iblis Agung-Agung, dan penguasa dinasti surgawi lainnya langsung terkejut. Ada dua kepala manusia tergantung di leher kedua anjing itu. Banyak petani yang mengenali salah satunya. Itu adalah Alchemist Master Blackwater dari Alchemist Alliance. Pada saat itu, ada sedikit kebingungan di wajahnya dan matanya keruh. Hanya ketika dia melihat Ningki barulah dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Seolah-olah pikirannya telah terkikis dan perlahan-lahan dia menjadi seperti anjing sungguhan. Ada pun orang lain, semua penggarap dinasti abadi gerbang rusak mengenalinya. Berbohong Kong, Lai Kong, putra pendeta Lai Sun, yang disukai oleh banyak kultifator saat itu, telah menghilang dalam waktu yang sangat lama. Banyak orang tidak mengetahui keberadaannya. Namun hari ini, ketika mereka melihat kepalanya tiba-tiba muncul di tubuh seekor anjing hitam, hati para pembudidaya tersebut langsung menjadi dingin. Surga yang terpilih yang bermartabat sebenarnya telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Itu sangat mengejutkan dan menakutkan. Aku mendengar bahwa perseteruan antara Lai Kong dan kemuliaan Yuan Bei Suan dimulai pada masa-masa awal. Saat itu, kekuatan kemuliaan Yuan Bei Suan belum mencapai levelnya saat ini. Lai Kong tiba-tiba muncul di aula leluhur keluarga Wang dengan sebuah basis budidaya transformasi penciptaan setengah langkah dan membunuh istri kemuliaan Yuan Bei Suan, Wang Sui. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa ribu tahun, Lai Kong akan berakhir seperti ini. His, aku benar-benar tidak bisa menyinggung kemuliaan Yuan Bei Suan. Lai Kong hidup seperti anjing sekarang. Lebih baik aku mati saja. Menurutmu apa yang akan terjadi pada Master Sekte Chang'er dan Yang Mulia? Apakah mereka akan berakhir seperti dua orang ini? Yuan Yang Mulia Bei Suan, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Chang'er akhirnya tidak bisa menahan rasa takut di hatinya setelah melihat keadaan Lai Kong dan Alchemist Master Blackwater. Dia memandang Ningki dengan memohon. Para pembudidaya Sekte Chang'er juga memohon belas kasihan ketika mereka melihat ini. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajah mereka. Mereka merasa sangat menyesal ketika berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti dua orang yang bukan manusia atau anjing. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah datang ke benua naga hijau bahkan jika pedang ditaruh di leher mereka. Diam, Chang'er. Apakah kamu tidak takut tuanku akan langsung membunuhmu jika kamu memohon ampun? Keledai yang ulet tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke arah Chang'er. Chang'er dan yang lainnya segera menutup mulut dan menatap tenasius Don Kei dengan ketakutan. Ini hanya mempersulit mereka. Jika mereka tidak memohon belas kasihan, mereka akan berubah menjadi monster yang bukan manusia atau anjing atau akan dibunuh oleh Ningki secara langsung. Jika mereka memohon belas kasihan, mereka akan diancam oleh yang mulia. Apa yang bisa mereka lakukan? Ning Beik Suan, nikmati hari-hari terakhirmu. Guru pasti sudah merasakan keberadaanmu dan akan segera datang ke sini. Saat itu, kamu pasti akan mati. Keledai yang ulet memelototi Ningki dan mengutupnya dengan kejam. Kamu masih memiliki kekuatan untuk berbicara. Bagaimana kalau Ningki tersenyum dan tiba-tiba muncul di depan tenasius Don Kei sebelum meninju dantiannya. Suara mendesing. Cahaya putih muncul dari tubuh tenasius Don Kei. Seperti angin sepoi-sepoi, ia menyapu semua orang dalam sekejap mata. Banyak pembudidaya menutup mata mereka satu demi satu agar tidak terluka oleh cahaya putih yang menyilaukan ini. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara udara bocor dari tubuh tenasius Don Kei. Aura pada tubuh tenasius Don Kei berubah dari puncak Master Penciptaan 9 Kesengsaraan ke Master Penciptaan 9 Kesengsaraan, kemudian Master Penciptaan 8 Kesengsaraan, dan kemudian Master Penciptaan 7 Kesengsaraan. Itu turun satu demi satu tingkat. Pada akhirnya, auranya bahkan tidak sebanding dengan kultifator dan betel realem. Kamu, kamu melumpuhkan kultifasiku. Anda melumpuhkan budidaya pahit saya selama beberapa juta tahun. Keledai yang ulet menundukkan kepalanya dengan tidak percaya dan melihat tubuhnya sendiri. Segera setelah itu, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Penanaman dan kekuatan pahitnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mengalir seperti air. Aura di tubuhnya paling mirip dengan alam kirefinemen konsumate. Ia masih bisa mempertahankan bentuk manusianya. Namun, dibandingkan dengan wilayah budidaya sebelumnya, wilayah ini masih jauh berbeda. Bahkan jika tenasius Don Kei memiliki pengalaman sebelumnya, ia tidak akan dapat pulih ke kondisi Master Penciptaan 9 Kesengsaraan Biasa tanpa menghabiskan ratusan ribu tahun. Ya, saya melumpuhkan kultifasi Anda, tetapi saya meninggalkan sedikit untuk Anda. Apakah Anda ingin saya melumpuhkan semuanya untuk Anda? Ningki tersenyum. Keledai yang ulet menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Bukankah ia akan menjadi keledai yang tidak berakal jika ia lumpuh? Mustahil. Ia masih bisa memulihkan kondisinya saat ini di masa depan. Jika ia kembali ke keadaan semula yang tidak punya pikiran, ia mungkin harus hidup seperti keledai selama sisa hidupnya. Kultifasi yang mulia sebenarnya lumpuh. Ini terlalu menakutkan. Namun, kamu tidak perlu memanggilnya sebagai yang mulia di masa depan. Dengan kultifasi seperti ini, kita bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Yang Mulia Iblis Sembilan Nether, Yang Mulia Enam Dao, Master Sekte Yin Yang, Kepala Biara Kuil Kuno Sembilan Kesetra, berbagai Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan, dan para penggarap yang mereka bawa memandang keledai ulet dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Kemudian, rasa kasihan ini lenyap tanpa bekas dan digantikan dengan ketakutan yang mendalam. Yuan Fenerate North Mystic, aku benar-benar salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sekali ini saja, aku pasti akan berdiri di sisimu. 2072 Dewa Abadi Daoyan telah tiba. Tidak peduli seberapa banyak Chang'er memohon, Ningki tidak peduli. Pada akhirnya, Pangeran Ming Ketiga menganggap Chang'er terlalu berisik, sehingga ia melumpuhkan budidaya Chang'er juga. Kali ini, semua pembudidaya Sekte Chang'er menutup mulut mereka dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka memandang Pangeran Ming Ketiga dengan mata penuh ketakutan. Chang'er, sebaliknya, memasang wajah putus asa. Dia takut jika dia terus berteriak, dia akan dibunuh oleh Pangeran Ming Ketiga. Kemuliaan Yuan Hanfei merasa sangat ketakutan setelah basis budidaya Tenaks dan Chang'er dilumpuhkan. Dia akan terkejut dan takut jika Ningki atau Pangeran Ming Ketiga melakukan gerakan aneh. Namun, dia menghela nafas lega ketika sepertinya mereka berdua tidak berniat melumpuhkan basis budidayanya untuk saat ini. Kemuliaan Yuan Hanfei memutuskan untuk berpura-pura mati untuk saat ini dan melihat seperti apa situasinya ketika Dewa Abadi Daoyan tiba. Wang Zhong sangat tanggap dan meminta murid keluarga Wang mengeluarkan banyak kursi. Begitu saja, Ningki, Pangeran Ming Ketiga, mayat iblis kemuliaan Yuan, dan pembunuh kemuliaan Yuan duduk di depan puluhan juta penggarap, mengobrol dan tertawa. Para penggarap di sekitarnya hanya bisa berdiri dan tidak bergerak. Tidak lama kemudian, Sage Agung Suanzen dan yang lainnya juga keluar, diikuti oleh Wang Lin dan Fei Yu Ting. Keduanya diam-diam menilai Gu Miao Sian. Mungkinkah dia? Pil Emperor Bodhi mendarat di samping Ningki. Matanya tiba-tiba menyapu sosok dan sedikit kecurigaan melintas di matanya. Nona Yezi, Kaisar Alkimia Bodhi adalah penerusmu. Seharusnya kau hanya memiliki dia dan aku, dua keponakan bela diri, yang tersisa dalam garis keturunanmu. Ningki melambai pada Yezi. Ketika dia datang ke hadapannya, dia memperkenalkannya sambil tersenyum. Litayan dan Ye Wan Jun memandang Yezi dengan tidak percaya. Paman Tuan Muda berkata bahwa Tuan adalah penggantinya. Kalau begitu, bukankah dia? Entitas kemuliaan Yuan lainnya? Yang mulia Iblis kegelapan ke sembilan dan yang lainnya terkejut saat melihat Yezi. Pada saat yang sama, berita dari Sage Agung Suanzen dan Gu Miao Sian mengindikasikan bahwa mereka mungkin juga adalah kemuliaan Yuan. Berapa banyak kemuliaan Yuan yang dimiliki Ningki? Kekuatan seperti itu cukup untuk menyapu benua tengah, bukan? Satu, dua, tiga, his, enam yang mulia Yuan. Ini bahkan belum termasuk yang mulia Yuan Beixuan. Kekuatan ini pasti sangat menakutkan bahkan pada masa kejayaan daratan tengah ketika yang mulia Yuan Changji dan yang lainnya masih hidup. Di antara mereka, Pangeran Ming ketiga sangat kuat. Kemuliaan Yuan Hanfei tidak bisa membalasnya. Mungkin pemenang pertarungan antara kemuliaan Yuan Mistik Utara dan penguasa abadi Daoyan belum tentu penguasa abadi Daoyan. Semuanya belum mencapai tahap itu. Kita belum tahu apa hasilnya untuk saat ini. Kita hanya perlu ingat untuk tidak menyinggung kemuliaan Yuan Beixuan. Tidak buruk. Penguasa iblis dunia bawah dan yang lainnya berkomunikasi sebentar sebelum menutup mulut dan menundukkan kepala, menunggu waktu berlalu. Penjara abadi, pintu masuk. Sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas pintu masuk penjara abadi. Ketika delapan ahli penciptaan kesengsaraan melihat ini, cahaya dingin muncul di mata mereka. Di saat yang sama, sedikit kewaspadaan muncul di hati mereka, dan mereka langsung mengepung sosok itu. Ini adalah pintu masuk penjara abadi. Siapa itu? Raja abadi. Mereka tercengang saat melihat siapa orang itu. Mengapa Dewa Abadi Daoyan tiba-tiba datang ke sini? Mereka tanpa sadar melirik ke sisi Kaisar Abadi Daoyan, dan tidak ada orang lain. Ini berarti Kaisar Abadi Daoyan datang ke sini sendirian, dan ketika dia datang di masa lalu, dia akan membawa setidaknya satu atau dua pembudidaya, atau paling banyak lima atau enam pembudidaya, untuk menekan mereka ke penjara abadi. Dewa Abadi Daoyan memandang dengan acuh-ta'acuh ke pintu masuk penjara abadi. Pintu masuk yang gelap gulita terbungkus dalam lapisan formasi susunan. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada formasi susunan, Dewa Abadi Daoyan sedikit mengernyit dan melirik ke arah mereka. Apakah ada perubahan di tempat ini selama periode waktu ini? Melapor kepada Dewa Abadi Daoyan, tidak ada perubahan. Delapan ahli penciptaan kesengsaraan buru-buru menjawab. Jika tidak ada perubahan, bagaimana mereka bisa keluar dari penjara abadi? Mengapa mereka tidak diserang oleh energi iblis dan berubah menjadi makhluk iblis? Mata Dewa Abadi Daoyan bersinar dengan sedikit kontemplasi, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Dia sebenarnya mengenal penjara abadi dengan sangat baik. Jika bukan karena dia takut diserang oleh energi iblis dan kehilangan akal sehatnya, mungkin dia sendiri sudah memilih untuk memasuki penjara abadi. Karena di sana, ada peluang dan peluang yang memungkinkan dia mengambil langkah kedua sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana kamu keluar, karena aku bisa menekanmu sekali, aku bisa menekanmu untuk kedua kalinya. Dewa Abadi Daoyan melirik ke arah daratan Azure Dragon, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kurang dari seratus tahun telah berlalu sejak Ningki dan yang lainnya ditindas. Dia tidak percaya bahwa mereka bisa berkembang pesat dalam seratus tahun ini. Setelah memastikan bahwa pintu masuk penjara abadi tidak rusak, Dewa Abadi Daoyan merobek kekosongan dan melangkah masuk. Kemudian, dia menghilang di hadapan delapan ahli penciptaan kesengsaraan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dewa Abadi Daoyan tiba-tiba datang ke sini? Beberapa dari mereka saling memandang dan melihat kebingungan di mata satu sama lain. Namun, mereka tidak dapat memahaminya, jadi mereka berhenti memikirkannya dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Teman-teman, lihat, siapa itu? Di sisi kota leluhur keluarga Wang, beberapa pembudidaya tiba-tiba menyadari bahwa awan di langit mulai bergulung terus-menerus, seolah-olah mengembun menjadi pusaran. Wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Tuan Abadi Daoyan ada di sini. Yang mulia iblis dan yang lainnya cukup familiar dengan pemandangan ini. Setiap kali Dewa Abadi Daoyan muncul, keributan pada dasarnya sebesar ini. Mereka segera menghela nafas lega, dan sedikit antisipasi muncul di mata mereka. Sejak Dewa Abadi Daoyan telah tiba, langkah selanjutnya akan mudah. Para penguasa dari berbagai dinasti surgawi menghela nafas lega, saling memandang, dan kemudian samar-samar melihat ke arah Ningki. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa Ningki memiliki senyum tipis di wajahnya dan dengan tenang melihat pusaran di langit, seolah-olah dia tidak cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mengapa Dewa Abadi Daoyan akan datang, namun yang mulia Yuan Beixuan tidak takut sama sekali? Kepercayaan dirinya sebenarnya sudah mencapai level ini. Mungkinkah dia benar-benar bisa bersaing dengan Dewa Abadi Daoyan sekarang? Berbeda dengan mereka, ada lebih banyak kultifator, termasuk para jenius tertinggi, yang melihat pusaran di langit dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Dalam hati mereka, tidak peduli seberapa kuat Ningki, mustahil baginya untuk lebih kuat dari Dewa Abadi Daoyan, yang telah memerintah daratan tengah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sungguh mustahil. Yuan Yang Mulia Beixuan akan ditindas lagi. Xiao Wuye, Duan Mucong, Yu Feng, Fuji, Zandong Lai, dan eksistensi lain yang pernah berinteraksi dengan Ningki sebelumnya memiliki pemikiran yang sama saat ini. Raja Abadi Yuting dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. 2073 Mengapa ia tidak bersembunyi? Tawamania dari keledai yang keras kepala membuat ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Kemuliaan Yuan Hanfei, Master Sekte Chang'er, dan banyak penggarap Sekte Chang'er yang tergantung di batang kayu mengangkat kepala mereka dan melihat pusaran di atas mereka dengan mata penuh harap. Ekspresi kemuliaan Yuan pembunuh abadi juga menjadi serius. Senyuman di wajah kemuliaan Yuan mayat iblis berangsur-angsur menghilang. Para murid keluarga Wang saling memandang dan akhirnya ke Ningki. Mereka dipenuhi dengan keyakinan saat melihat senyum tipis di wajah Ningki. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Ningki, Ningki tidak akan membiarkan mereka muncul di sini jika dia tidak yakin akan kemenangan. Kakek, apakah Dewa Abadi Daoyan ada di sini? Set, kecilkan suaramu. Kita tonton saja acaranya. Ibu, apakah menurutmu kemuliaan Yuan Beixuan atau penguasa Abadi Daoyan lebih kuat? Oh, ini pertanyaan yang sulit. Tanyakan yang lain. Patriark, haruskah kita lari lebih jauh dulu? Jika Dewa Abadi Daoyan dan Yang Mulia Yuan Beixuan bertarung, saya khawatir gelombang kejutnya akan membunuh kita. Baiklah, kamu lari dulu kalau begitu. Oh, lupakan saja. Yang Mulia Piton, apakah menurut Anda Yang Mulia Yuan Beixuan cocok dengan Dewa Abadi Daoyan? Jika dia bukan tandingan Dewa Abadi Daoyan dan ditekan lagi, aku khawatir ras neraka darah akan dimusnahkan kali ini. Si Yansin, yang berdiri di samping Yang Mulia Si, berkata dengan suara rendah. Dia terus menatap pusaran di langit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Si Wuming dan para penggarap tertinggi ras neraka darah lainnya berdiri di belakang mereka berdua dan menatap pusaran di langit. Mereka berdua bersemangat dan takut. Bagaimanapun, penguasa legendaris akan segera turun. Masa depan ras neraka darah ada di tangan Ningki. Jika Ningki menang, perlombaan neraka darah akan menjadi perlombaan teratas di daratan tengah. Jika Ningki kalah, ras neraka darah akan menjadi anjing liar. Apakah menurutmu kemuliaan Yuan Beixuan khawatir? Dia Yansin bertanya dengan tenang. Mendengar ini, hati ular berkobar memandang Ningki. Benar saja, dia menemukan bahwa Ningki sedang dengan santai melihat pusaran air di langit dengan senyuman yang bukan senyuman. Bahkan jika kemuliaan Yuan Beixuan tidak bergerak hari ini, aku khawatir pangeran Ming ketiga akan mampu bertukar beberapa pukulan dengan Raja Abadi Daoyan. Dia Yansin berkata dengan tenang. Dia. Si Yansin menatap Putra Mahkota Ketiga dan teringat adegan Putra Mahkota Ketiga menindas kemuliaan Yuan Hanfei. Kekhawatiran di wajahnya berangsur-angsur hilang. Dia Yansin benar. Dewa Abadi Daoyan mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan dari Ningki jika dia benar-benar datang hari ini. Ning Beixuan. Kamu sudah mati. Hahaha. Kamu mati. Saat tuanku menekanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mematahkan tulangmu. Aku akan menyiksamu sampai mati. Tunggu saja. Keledai tangguh itu tertawa liar dan mengutuk Ningki dengan kesal. Ningki melumpuhkan budidayanya kali ini, jadi ia sudah menganggap Ningki sebagai orang yang paling dibencinya dalam hidupnya. Segala macam metode penyiksaan muncul di dalam hatinya. Ia bersumpah untuk menggunakan metode ini pada Ningki satu per satu. Hanya dengan begitu ia bisa melampiaskan kebenciannya. Yuan Yang Mulia Beixuan, apakah kamu menginginkannya? Yuan Fenerate Devilcors melirik Ningki dan membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Biarkan dia tertawa sebentar. Ningki tersenyum. Yuan Fenerate Devilcors menyeringai saat melihat ini dan melontarkan pandangan mengejek ke arah tenaks. Yuan Fenerate Hanfei, yang kebetulan melihat ini, terkejut. Mengapa Yuan Fenerate Devilcors tertawa saat ini? Apakah dia tidak takut pada dewa abadi Daoyan? Sebuah cahaya menyala di samping Ningki dan sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Keledai tangguh itu menutup mulutnya ketakutan saat melihat sosok tersebut. Benua Tengah. Bos, kamu kembali. Little Six memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kamu tidak diserang oleh Ki Iblis, kan? Little Six mengamati Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memastikan bahwa pikiran Ningki sama seperti sebelumnya. Pangeran Ketiga dan yang lainnya memandang Little Six dengan tatapan aneh di mata mereka. Tentu saja tidak. Ningki terkekeh. Tapi ngomong-ngomong, Ki Iblis memang bagus untuk melemahkan tubuh fisik seseorang. Little Six sudah merasakan bahwa perasaan yang diberikan Ningki padanya sekarang sangatlah menakutkan. Bahkan saat dia berada di puncaknya, aura semacam ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh. Si kecil Enam tampak tidak percaya pada wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak bisa melihat Ningki sama sekali. Bos, basis kultifasimu. Berusaha sekuat tenaga. Aku bahkan bisa membunuh manusia Iblis yang sempurna. Ini. Si kecil Enam sangat terkejut. Manusia Iblis yang sempurna setara dengan manusia abadi yang sempurna. Bagaimana dia bisa mencapai level seperti itu hanya dalam beberapa dekade. Little Six tertarik dengan pusaran di langit setelah dia pulih dari keterkejutannya. Itu orang Daoyan, kan? Enam kecil bertanya. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Ningki tersenyum. Mata si kecil Enam berbinar. Berurusan dengannya. Pukul dia sampai mati. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Pengkhianat, dia pantas mati. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Saat itu, pusaran di langit semakin membesar hingga mencakup radius ratusan ribu mil. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit dengan kaget dan ngeri. Segera, sosok yang sangat besar tampak muncul di pusaran. Itu samar-samar terlihat, tetapi sembilan yang mulia Iblis Dunia Bawah dan yang lainnya tahu bahwa Dewa Abadi Daoyan telah tiba. Tuan, saya di sini. Keledai yang ulet meraung sekuat tenaga. Kemuliaan Yuan Hanfei dan Chang'er juga memasang ekspresi antisipasi di wajah mereka. Puluhan juta pembudidaya di sekitarnya sedang melihat sosok yang sangat besar itu. Beberapa orang yang sombong yang menyembah Dewa Abadi Daoyan sudah setengah berlutut di tanah. Para penguasa dari berbagai dinasti surgawi yang berdiri tidak jauh dari Ningki dan yang lainnya saling memandang dan menahan keinginan untuk berlutut. Hidup mereka ada di tangan Ningki. Jika mereka secara tidak sengaja membuat marah Iblis ini, mereka mungkin akan mati seketika. Tidak ada gunanya bahkan jika Dewa Abadi Daoyan membalas dendam untuk mereka. Orang itu akhirnya sampai di sini. Mata Yuan Fenerates layar dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak sabar. Selain Ningki dan Little Six, dia mungkin memiliki permusuhan terdalam dengan Dewa Abadi Daoyan. Namun, Ye, yang berada di samping Kaisar Alkimia Bodhi, juga melihat ke arah Dewa Abadi Daoyan dengan sedikit kegembiraan dan kenangan. Sejak zaman kuno, sektenya memiliki aturan sekte untuk membunuh Dewa Abadi Daoyan selama beberapa generasi. Hanya ketika Dewa Abadi Daoyan meninggal barulah aturan sekte ini dibatalkan. Saat itu, dia juga ditekan oleh Dewa Abadi Daoyan karena aturan sekte ini. Hari ini, dia yakin Ningki akan menyelesaikan aturan sekte ini untuknya. Mulai sekarang, dia tidak lagi memiliki beban apapun dan dapat kembali ke lokasi asli sekte tersebut untuk menyembah leluhurnya. Segera, Dewa Abadi Daoyan keluar dari pusaran seperti Dewa Kuno yang turun ke dunia fana. Aura di tubuhnya sangat menakutkan, dan dia memandang rendah dunia dengan rahmat tertinggi. 2074 Apakah hanya itu yang kamu punya? Suara Kaisar Abadi Daoyan sangat kuat dan perkasa, meledak di telinga semua orang. Sikap seperti itu, penampilan seperti itu, benar-benar memikat banyak orang jenius, dan mereka memandang Kaisar Abadi Daoyan sebagai idola terkuat di hati mereka. Misalnya, Xiao Wei dan yang lainnya, pada saat ini, ketika mereka melihat Kaisar Abadi Daoyan, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan dan rasa hormat. Buat perubahan Anda, cepat tekan anak ini. Banyak kultifator bergumam pada diri mereka sendiri sebagai antisipasi. Daoyan, jangan sombong hari ini. Kemuliaan Yuan Mistik Utara bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Kamu ingin menekan kami lagi. Bermimpilah. Mayat iblis kemuliaan Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan mengaum. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan menyeringai sambil menatap Dewa Abadi Daoyan. Dewa Abadi Daoyan memandang mereka berdua dan tersenyum. Jadi kalian keluar juga. Pangeran ketiga memandang Dewa Abadi Daoyan dengan ekspresi aneh. Aura Dewa Abadi Daoyan memang mengejutkannya, namun dia kecewa saat melihat Dewa Abadi Daoyan secara langsung. Beraninya manusia iblis tahap awal bertindak begitu arogan. Dia benar-benar bosan. Dia seharusnya menghancurkan keberadaan seperti itu sampai mati. Dia sebenarnya menunggunya di sini selama berhari-hari. Pangeran ketiga memandang Ningki dan mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengatakan ini di depan Ningki. Kalau tidak, Ningki pasti akan melayaninya. Hahaha, apakah kamu terkejut? Mayat iblis kemuliaan Yuan tertawa. Terkejut. Mungkin. Dewa Abadi Daoyan tersenyum. Guru, mereka melumpuhkan kultivasi saya. Lumpuhkan kultivasi saya. Keledai yang ulet itu meraung sekuat tenaga. Matanya benar-benar merah. Dewa Abadi Daoyan memandangi keledai tangguh itu dan mengetuknya dengan lembut. Seberkas cahaya langsung masuk ke tubuh keledai tangguh itu. Semua orang menyadari bahwa aura keledai tangguh itu terus meningkat dan segera mencapai alam transendensi. Chang'er ingin mengaum beberapa kali seperti keledai tangguh, tapi dia tidak yakin apakah Dewa Abadi Daoyan akan melakukan hal yang sama padanya. Dia bahkan lebih takut dia akan dibunuh oleh Ningki. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memilih bungkam. Setelah Kaisar Abadi Daoyan selesai melakukan semua ini, pandangannya beralih ke Ningki. Aku bisa menekanmu di masa lalu, dan aku masih bisa menekanmu hari ini. Apa sebenarnya alasan kamu tidak menemukan tempat untuk bersembunyi dan malah menungguku di sini? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Ningki tersenyum. Ya, aku sangat ingin tahu. Kaisar Abadi Daoyan tersenyum. Ningki tersenyum sambil merobek langit. Selama proses ini, tubuhnya tumbuh tanpa henti, dan pada akhirnya, tingginya mencapai 300 meter saat dia memandang Kaisar Langit Daoyan dari jauh. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung menahan nafas dan menjadi sangat gugup karena pertempuran besar akan segera terjadi. Ayo, tekan aku dan aku akan memberitahumu. Ningki tersenyum. Kaisar Abadi Daoyan melirik Little Six, dan jejak kecurigaan muncul di kedalaman matanya. Sikap Ningki saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Mungkinkah penguasa naga telah memberinya kartu as? Itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Namun, Kaisar Abadi Daoyan memikirkannya lagi. Dengan kekuatannya, tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki pihak lain, mustahil bagi pihak lain untuk mengalahkannya dalam pertempuran hari ini. Dengan pemikiran ini, Kaisar Abadi Daoyan tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Aura yang menyesakan langsung melonjak keluar. Ketika puluhan juta pembudidaya di bawah merasakan aura ini, mereka yang basis budidayanya lebih rendah langsung mengeluarkan setegup darah, sedangkan mereka yang basis budidayanya lebih tinggi terguncang dan merasa pusing. Di saat yang sama, cahaya putih dengan aura destruktif mendarat di ningki seperti kilat. Lelucon apa? Kamu ingin menyakitinya dengan serangan seperti ini? Pangeran Ketiga Ming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan dan Mayat Iblis Kemuliaan Yuan juga tersenyum saat mendengar ini. Kebenaran Misterius Sage Agung, Gumyao Sian, dan Ye Zifeng semuanya memiliki senyum percaya diri di wajah mereka saat mereka memandang Kaisar Abadi Daoyan dengan sedikit ejekan. Namun, yang lainnya berbeda. Wang Lin, Fei Yu Ting, Kaisar Alkimia Bodi, Li Taiyan, Ye Wan Jun, dan Selir Suci Langit Dingin, Yue R Kecil, Zuo Linger, Niu Da Zhuang, Dong Fang Hao Ji, dan lainnya yang belum menunjukkan diri mereka di wilayah keluarga Wang memiliki sedikit kekhawatiran di mata mereka. Meskipun mereka juga sangat percaya diri pada ningki, pihak lain adalah Kaisar Abadi Daoyan. Para murid keluarga Wang, para murid kuil dewa perang, dan para penggarap ras neraka darah bahkan tidak berani berkedip pada saat ini. Mereka menatap ningki dengan gugup. Hahaha. Tenasius Don Kei tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Bang. Cahaya putih mendarat di tubuh ningki dan menciptakan asap hijau. Lalu, tidak ada yang lain. Selain lubang di pakaian ningki, kulit di bawah pakaiannya tidak terluka dan tidak ada luka. Eh. Tawa Tenasius Don Kei berhenti tiba-tiba saat ia menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Setelah tiga napas penuh, puluhan juta pembudidaya di tempat kejadian akhirnya bereaksi. Mereka menarik napas dalam-dalam di dalam hati dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Penguasa Netherworld dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka mengetahui kehebatan pertempuran Kaisar Langit Daoyan lebih baik daripada ahli penciptaan biasa. Serangan tadi, tidak peduli siapa di antara mereka yang terkena, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan dan akan mati di tempat. Namun, serangan seperti itu hanya merobek pakaian ningki dan tidak membahayakan dirinya. Mungkinkah serangan ini merupakan cedera internal? Semua orang menebak dalam hati mereka. Selain penjelasan ini, mereka tidak dapat memikirkan penjelasan lain yang dapat meyakinkan mereka. Tapi segera setelah itu, ningki menepuk dadanya dan tersenyum pada Kaisar Abadi Daoyan. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Begitu dia mengatakan ini, wajah penguasa iblis dunia bawah dan yang lainnya langsung menjadi pucat pasi. Bagaimana ningki terlihat menderita luka dalam? Dia benar-benar tidak terluka. Kaisar Abadi Daoyan menatap ningki dengan bingung. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan cahaya putih keluar dari tubuhnya. Kali ini, aura cahaya putih bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu mendarat di tempat yang sama di dada ningki dan bahkan tidak merusak kulitnya. Hingga saat ini, Kaisar Abadi Daoyan, yang selalu tampak tenang dan percaya diri, akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Di sisi lain batang kayu itu, kemuliaan Yuan Hanfei dan Chang'er menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Hati mereka seakan tenggelam ke dalam jurang yang dalam, dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. B. Kemuliaan Yuan Bei Suan, benar-benar bertahan dari dua serangan Kaisar Abadi Daoyan. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Apakah ini semua hanya tabir asap? Jika kau melihat sesuatu, maka mataku memang sedang melihat sesuatu karena apa yang kulihat sama persis dengan apa yang kau lihat. Kemuliaan Yuan Bei Suan memang bertahan dari dua serangan Kaisar Abadi Daoyan, dan sepertinya dia melakukannya dengan sangat mudah. Petik 2. Kakek, bukankah kakek mengatakan bahwa Kaisar Abadi Daoyan adalah ahli nomor satu di daratan tengah dan telah mengambil langkah kedua? Ini, yang mulia Yuan Bei Suan juga merupakan talenta tertinggi terkuat di daratan tengah dalam sejarah. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Tidak. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Baiklah, berhenti bicara dan lihat. Kamu, sudahkah kamu mengambil langkah itu? 2075. Di ujung tambatan seseorang. Mengapa? Kaisar Abadi Daoyan tidak mengerti. Dia sangat ingin mengambil langkah itu, namun dia tidak berhasil. Orang di depannya ini, yang hanya berupa semut, tampaknya telah mengambil langkah kedua hanya dalam beberapa dekade, dan budidayanya telah melampaui miliknya. Bagi Kaisar Langit Daoyan, semua ini pastilah perbuatan enam kecil, dan ini juga merupakan alasan mengapa ia membenci enam kecil. Little Six tidak mengizinkannya pergi ke benua pelan surgawi di masa lalu, dan sekarang, Little Six telah memupuk eksistensi yang budidayanya jauh melampaui miliknya. Dia tidak mengerti kenapa. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu hanya akan tahu setelah kamu menekanku. Ningki tersenyum. Hahaha, Dewa Abadi Daoyan, cepat dan tekan kemuliaan Yuan Beixuan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menekan kami lagi jika kamu dapat menekan kami sekali? Mayat iblis kemuliaan Yuan tertawa terbahak-bahak. Ketika puluhan juta pembudidaya mendengarnya, ekspresi mereka menjadi sangat aneh, dan cara mereka memandang Kaisar Abadi Daoyan juga sedikit berubah. Adapun para jenius yang telah memuja Kaisar Abadi Daoyan sejak mereka masih muda, mereka semua memandang Ningki dengan tidak percaya. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, Kaisar Abadi Daoyan telah menguasai dunia ini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin orang tak dikenal, yang kadang-kadang muncul beberapa kali, menjadi semakin menakutkan, dan kali ini, dia benar-benar mampu untuk melawan Kaisar Abadi Daoyan. Dari awal hingga akhir, mereka tidak mau mempercayai fakta ini. Mereka semua memandang Kaisar Abadi Daoyan dengan tatapan penuh semangat, berharap Kaisar Abadi Daoyan akan mampu menampilkan kekuatan ilahi dan menekan Ningki. Suara Yuan Fenerate de Vilkors sangat memekakkan telinga bagi Daoyan. Senyuman di wajah Ningki dan cara Little Six memandangnya seperti pedang tajam yang menusuk jantungnya. Sesaat kemudian, aura Dewa Abadi Daoyan terus meningkat. Kaisar Abadi Daoyan akan menggunakan kekuatan penuhnya. Itu hebat. Xiao Wei dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat sambil menatap Kaisar Langit Daoyan dengan cemas. Bahkan Fu He, yang berdiri di belakang Ningki dan yang lainnya, diam-diam mengungkapkan sedikit antisipasi. Bagaimanapun, Ningki adalah musuhnya. Meskipun Ningki tidak membunuhnya dan menyelamatkan nyawanya, dia tetap berharap Ningki akan mati. Apakah dia akan menggunakan kekuatan penuhnya? Aku khawatir benua Azuray Dragon ini mungkin tidak mampu menahan kekuatan penuh Kaisar Langit Daoyan. Ekspresi penguasa iblis dunia bawah dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi suram. Kemuliaan Yuan Hanfei dan Chang'er merasa ngeri. Mereka pasti berada dalam jangkauan serangan Kaisar Langit Daoyan. Jika Kaisar Langit Daoyan tidak peduli, mereka mungkin dibunuh oleh Kaisar Langit Daoyan sebelum Ningki membunuh mereka. Dengan sangat cepat, aura Kaisar Abadi Daoyan naik ke puncaknya dan bayangan samar muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, Meng Tiansu berdiri di puncak gunung, memandang Kaisar Abadi Daoyan dan Ningki. Matanya sedikit menyipit, menatap Kaisar Abadi Daoyan dengan sedikit ejekan, dan menatap Ningki dengan tatapan penuh keseriusan. Karena perasaan yang diberikan Ningki padanya sekarang persis sama dengan pukulan besar menakutkan yang pernah dia lihat di dunia bawah. Faktanya, bahkan lebih dari itu. Aku tidak menyangka anak ini akan mencapai ketinggian seperti itu. Penjara Abadi, Penjara Abadi, itu pasti benua iblis yang legendaris. Mungkin, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas permusuhan itu. Raja Kuluo, Anda pasti tidak menyangka keberadaan seperti itu akan muncul di benua tengah, bukan? Sudut mulut Meng Tiansu sedikit melengkung saat kilatan tajam melintas di matanya. Ingatan itu sungguh tak tertahankan. Itu juga karena keberadaan yang ingin dia bunuh setiap saat sehingga dia menggunakan segala macam metode untuk melarikan diri ke benua tengah. Mati. Setelah aura Kaisar Abadi Daoyan naik ke puncak, dia tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, energi roh dan udara di sekitarnya tersedot hingga kering, dan semua pembudidaya tidak dapat bernapas. Namun, mereka adalah kultifator, dan tidak masalah meskipun mereka tidak bernapas untuk beberapa saat. Semua orang memandang Kaisar Abadi Daoyan dengan gugup, dan setelah Kaisar Abadi Daoyan meraung, bayangan di belakangnya berubah menjadi naga besar. Di saat yang sama, tubuh aslinya secara bertahap berubah menjadi bintang dan menyatu menjadi tubuh naga besar. Naga besar ini memiliki panjang yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi baju besi emas. Semua lapisan sisik berdiri pada saat ini, seperti gelombang yang begelombang. Pada saat ini, aura Kaisar Langit Daoyan sudah dua hingga tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Kepala naga yang menyala itu langsung meraih ke depan ningki dan menggigitnya. Apa? Ketika para penggarap di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang. Hanya beberapa orang yang tidak terkejut, sementara para pembudidaya lainnya sangat terkejut, karena ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa tubuh asli Kaisar Abadi Daoyan sebenarnya adalah seekor naga. Di antara puluhan juta pembudidaya yang hadir, ada banyak pembudidaya dari ras naga. Mereka bahkan lebih terkejut daripada para penggarap dari ras manusia. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Langit Daoyan, yang telah memerintah dunia ini selama bertahun-tahun, akan memiliki asal-usul yang sama dengan mereka dan memiliki garis keturunan ras naga. Dia seharusnya memiliki kekuatan tempur dari manusia iblis tahap awal. Namun, dia juga yang paling lemah di antara manusia iblis tahap awal. Pangeran ketiga Ming berkata dengan acuh-ta'acuh. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan dan Mayat Iblis Kemuliaan Yuan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka kekuatan sebenarnya Kaisar Langit Daoyan sekuat ini. Awalnya, mereka berdua berpikir bahwa puluhan tahun budidaya mereka di penjara abadi akan cukup bagi mereka untuk melawan Kaisar Langit Daoyan. Bahkan jika mereka bukan tandingannya, mereka tidak akan langsung tertindas seperti sebelumnya. Namun sepertinya tebakan mereka salah. Keduanya bersama-sama masih belum bisa menandingi Kaisar Langit Daoyan. Kedua mata naga yang sangat besar itu menunjukkan jejak kebencian dan kemarahan yang mengerikan. Mulut Kaisar Langit Daoyan telah menyelimuti Ningki sepenuhnya. Sesaat kemudian, ia menutup dengan rapat. Kaisar Langit Daoyan ingin menelan kemuliaan Yuan Mistik Utara hidup-hidup. Xiao Wuye dan yang lainnya begitu bersemangat hingga telapak tangan mereka berkeringat. Para murid keluarga Wang, para murid Aula Dewa Perang, dan para penggarap ras neraka darah juga sangat gugup saat ini. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mulut Kaisar Langit Daoyan sudah tertutup. Namun, ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata naganya yang sangat besar. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika budidaya pihak lain telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, mustahil baginya untuk lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Gigi naga yang tajam mendarat di kepala dan telapak kaki Ningki, tetapi tidak mampu menembus lebih jauh. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan Kaisar Abadi Daoyan, dia tidak mampu menggigit Ningki hingga berkeping-keping. Kekuatan fisik yang menakutkan semacam ini akhirnya membuatnya merasakan sedikit ketakutan. Apakah kamu sudah kehabisan kemampuanmu yang terbatas? 2076. Kaisar Abadi Mistik Utara. Hai. Terengah-engah terdengar dari puluhan juta petani yang hadir. Adegan ini sungguh mengejutkan. Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, Ningki meraih mulut Kaisar Langit Daoyan dan melemparkannya ke tanah. Tubuh naga besar itu terhempas ke tanah tanpa perlawanan apapun, menyebabkan bumi bergetar dan berguncang. Pada saat yang sama, awan jamur muncul. Beberapa kapal perang yang sedikit lebih dekat terkena dampaknya dan berubah menjadi bubuk. Para pembudidaya di kapal perang bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka mati di tempat, bahkan abu pun tidak tersisa. Tuan. Tenaks menatap kosong pada pemandangan ini. Mengapa Kaisar Abadi Daoyan, yang hatinya tak terkalahkan, berada dalam kondisi yang menyedihkan di tangan Ningki? Kemuliaan Yuan Hanfei dan Canger sudah berada dalam keputusasaan yang mendalam. Mereka jelas tahu bahwa hasil pertempuran hari ini sudah ditentukan. Penguasa Langit Daoyan tidak dapat lagi menekan Ningki karena tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Ningki telah jauh melampaui penguasa Langit Daoyan. Hanya dalam beberapa dekade, posisi keduanya telah berubah. Ningki telah menjadi Kaisar Abadi Dao Evolution sejak beberapa dekade lalu, dan Kaisar Abadi Dao Evolution telah menjadi Ningki dari beberapa dekade lalu. Gelombang sorakan meledak dari keluarga Wang, sementara penguasa Iblis Sembilan Netherworld dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Kata-kata tidak ada gunanya dan tidak bisa mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Cahaya terang melintas di mata Wang Zong, dan dia tiba-tiba terbang ke arah utara. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi tidak lama kemudian, mereka melihat sebatang kayu besar yang puluhan kali lebih tebal dari batang kayu manapun di area tersebut yang dibawa oleh Wang Zong, dan dengan suara keras, batang kayu itu menusuk ke dalam tanah. Seberapa besarkah tubuh kayu sebesar itu? Untuk siapa lok ini? Ketika semua orang melihat pemandangan ini, pikiran mereka dipenuhi dengan segudang pemikiran. Eh, bukankah itu pohon dunia? Di utara, Patriar Wang Zong benar-benar menebang pohon dunia yang akan menjadi roh. Oh, sayang sekali, pohon dunia itu mungkin akan bisa bertransformasi dalam seratus ribu tahun lagi. Bahkan sebelum berubah, cabang-cabangnya dapat digunakan untuk memurnikan senjata atau bahkan obat-obatan. Ada beberapa iblis kuat yang menjaga pohon dunia ini, tetapi mereka ditebang oleh Patriar Wang Zong. Jangan bilang kalau pohon dunia ini disiapkan untuk orang itu. Seharusnya begitu, haha. Para murid keluarga Wang saling memandang, lalu memandang Ningki dengan penuh harap. Ningki tidak memberikan waktu kepada Kaisar Langit Daoyan untuk bereaksi. Di bawah serangkaian serangan, semua orang melihat bahwa Kaisar Langit Daoyan seperti anak kecil yang tidak berbahaya di depan Ningki. Dia terus-menerus diayunkan oleh Ningki, dan setiap ayunan menyebabkan bumi berguncang, menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Setelah sepuluh menit, sosok Kaisar Abadi Daoyan tiba-tiba menyusut dan kembali ke bentuk manusianya. Ningki perlahan berjalan di depan Kaisar Abadi Daoyan, menatapnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk berdiri? Kaisar Abadi Daoyan, yang agung beberapa saat yang lalu, bahkan tidak bisa membuka matanya saat ini. Aura di tubuhnya juga menjadi sangat lemah. Semua orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa lubang berdarah yang sangat besar telah muncul di perut Kaisar Abadi Daoyan. Aura Kaisar Abadi Daoyan tampaknya menjadi lebih lemah dariku. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Dengan sangat cepat, beberapa kultifator menemukan bahwa aura di tubuh Kaisar Abadi Daoyan sudah lemah seperti semut, bahkan tidak sebanding dengan alam dodan. Kultifasi Kaisar Abadi Daoyan sudah lumpuh. Sembilan kata penguasa iblis dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ekspresi mereka sangat rumit. Setelah hari ini, benua tengah mungkin akan berganti dinasti. Orang yang memerintah benua tengah bukan lagi Kaisar Abadi Daoyan, tapi sembilan kata penguasa iblis dan yang lainnya memandang Ningki secara bersamaan. Mata mereka menunjukkan sedikit rasa hormat, bercampur dengan sedikit rasa takut. Kamu, melumpuhkan kultifasiku. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Abadi Daoyan perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara serak. Kebencian di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Itu benar, tingkat kultifasimu diberikan kepadamu oleh si kecil enam saat itu. Aku hanya mengambilnya kembali untuknya. Ningki tersenyum. Little Six muncul di samping Ningki dan memandang Kaisar Abadi Daoyan dengan acuh-ta'acuh. Tidak tahu berterima kasih, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan mengalami hari seperti itu? Penguasa naga, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu dipaksakan olehmu. Jika bukan karena fakta bahwa kamu takut bahwa kultifasiku akan melampaui milikmu, mengapa kamu menghentikanku? Mereka yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun. Kaisar Abadi Daoyan mengatupkan giginya dan menatap enam kecil. Niat membunuh di matanya tidak melemah sedikitpun. Melihat itu, enam kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ningki, Bos, ini orang sudah mengamuk. Ningki tertawa, kalau begitu biarkan dia bangun sebentar dan merenungkan tindakannya. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kaisar Abadi Daoyan secara bertahap naik ke udara dan terbang menuju Wang Song seperti anak panah. Wang Song dengan bersemangat menangkap Kaisar Abadi Daoyan, tetapi tidak segera menggantungnya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan mengukurnya. Kaisar Abadi Daoyan hanya biasa-biasa saja. Bagaimana bisa menyinggung leluhur Beisuan? Wang Song tertawa mengejek, lalu menggantungkan Kaisar Abadi Daoyan di pohon dunia raksasa. Dibandingkan dengan yang lain, perlakuan Kaisar Abadi Daoyan adalah yang terbaik, tetapi juga paling menarik perhatian. Bahkan dari jarak ribuan mil, seseorang dapat dengan jelas melihat pohon dunia dan Kaisar Abadi Daoyan tergantung di sana. Ada sedikit rasa malu di mata Kaisar Abadi Daoyan. Suatu ketika, dia sombong di dunia ini. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka harus menghormati dan memanggilnya Kaisar Abadi. Sekarang, budidayanya telah lumpuh dan dia digantung di sebuah pilar karena malu untuk dilihat oleh puluhan juta petani yang hadir. Kaisar Abadi Daoyan merasakan rasa manis di tenggorokannya sebelum dia mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Tubuh tenasius Don Kei mulai gemetar saat melihat pemandangan ini. Ia memandang Little Six dan Ning Ki dengan ketakutan. Ada pun kemuliaan Yuan Hanfei dan Chang'er, mereka menundukkan kepala dalam diam. Mereka berdoa dalam hati, berharap Ning Ki akan melepaskan mereka. Tidak masalah jika budidaya mereka lumpuh. Dengan kemampuannya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk berkultivasi kembali. Namun, jika mereka kehilangan nyawa, semuanya akan berakhir. Salam, Kaisar Abadi Mistik Utara. Yang Mulia Iblis Sembilan Neder tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras. Suaranya kuat dan menyebar ke seluruh tempat. Six Patas dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah itu, para dewa sempurna, para penggarap yang mereka bawa, dan para penggarap kekuatan lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Ning Ki. Salam, Kaisar Abadi Mistik Utara. Suara lebih dari 10 juta pembudidaya sangat luar biasa, dan mereka menyebar ke setiap sudut benua Azure Dragon. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi rendah yang tidak berani datang semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah kota leluhur keluarga uang dengan kaget. Kaisar Abadi Mistik Utara. Mungkinkah Kaisar Abadi Daoyan dikalahkan? 2077. Saya bisa memimpin jalannya. Apakah itu, penguasa langit Daoyan? Seharusnya itu dia. Auranya sangat lemah dan budidayanya telah dilumpuhkan oleh kemuliaan Yuan Mistik Utara. Dia bahkan lebih lemah daripada kamu dan aku. Set, sekarang dia adalah penguasa langit mistik utara, bukan kemuliaan Yuan Mistik Utara. Jika murid-murid keluarga uang mendengar apa yang kamu katakan, mereka mungkin akan menggantungmu di sana juga. Itu benar, itu benar. Kelompok demi kelompok petani tiba. Di antara mereka adalah para penggarap dari 300 dinasti Surgawi. Bahkan Raja Surgawi yang bertanggung jawab atas berbagai departemen penting di kota Surgawi Daoyan tiba satu demi satu. Semua pembudidaya berdiri di luar kota leluhur keluarga uang dan memandang dewa Surgawi Daoyan dengan ekspresi rumit. Mata dewa langit Daoyan tertutup, namun kelopak matanya sedikit bergetar. Semua orang tahu bahwa dia masih sadar. Tanah keluarga uang. Di Aula Utama. Yang Mulia Iblis Abis dan para penguasa dinasti Surgawi lainnya berdiri dengan hormat di kedua sisi Aula Utama. Ningki duduk di tengah kursi utama dan memandang semua orang dengan tenang. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tadi? Ningki berkata dengan tenang. Jangan khawatir, penguasa langit mistik utara. Saya pasti akan menangani masalah ini segera setelah saya kembali ke daratan tengah. Kata Yang Mulia Iblis Jurang dengan hormat. Baiklah, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Ningki tersenyum. Yang Mulia Iblis Abis dan yang lainnya tampak sangat serius. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mereka masih berani untuk tidak taat pada tahap ini? Kemudian, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Iblis Jurang dan yang lainnya, penguasa dinasti Surgawi meninggalkan Aula Utama dan kota leluhur keluarga uang dan menuju ke daratan tengah. Kali ini, mereka semua memiliki misi yang sangat penting, yaitu melenyapkan bawahan langsung dewa Surgawi Daoyan. Pada saat yang sama, mereka harus mengumumkan bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi dewa tercerahkan di daratan tengah. Akan ada ibu kota Surgawi Mistik Utara, dan wilayah ibu kota Surgawi Mistik Utara adalah seluruh daratan naga hijau. Tidak lama setelah Yang Mulia Iblis Abis dan yang lainnya pergi, sesosok tubuh perlahan masuk ke Aula Utama. Ningki memandang sosok itu dengan senyum tipis dan berkata, Dao dunia bawah abadi yang sempurna, sudah lama tidak bertemu. Meng Tiansu menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan menghela nafas. Baru beberapa dekade berlalu dan kekuatan Dewa Surgawi Mistik Utara telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Daoyan tidak dapat menahan serangan Dewa Surgawi. Aku terkesan. Dia ingat pertama kali dia bertemu Ningki di Tanah Suci mengejar rusak. Pada saat itu, Ningki bahkan bukan tandingan Feng Udao, namun kemampuan alkimianya satu tingkat lebih tinggi dari Feng Udao. Kesannya terhadap Ningki juga berhenti di situ. Setelah itu, dia bertemu Ningki beberapa kali, dan setiap kali, matanya bersinar. Kekuatan Ningki terus meningkat lagi dan lagi, tapi dia selalu merasa bisa menekan Ningki. Baru beberapa dekade yang lalu dia mengetahui bahwa kekuatan tempur Ningki telah jauh melampaui miliknya. Sekarang, beberapa dekade kemudian, dia yakin Ningki telah mengambil langkah kedua. Meng Tiansu berasal dari dunia bawah. Itu adalah dunia yang aneh. Para ahli di sana tidak kalah dengan mereka yang ada di negeri surga. Dia telah melihat banyak sekali keberadaan yang telah mengambil langkah kedua. Omong-omong, bahkan Kaisar Langit Daoyan tidak bisa dibandingkan dengannya. Perasaan yang diberikan Ningki padanya tidak lebih lemah dari perasaan Raja Curule yang terus-menerus mengejarnya. Ini juga alasan mengapa dia menunjukkan dirinya hari ini. Haha, Dao dunia bawah abadi yang sempurna, kamu pasti bercanda. Aku bertanya-tanya mengapa kamu ada di sini hari ini. Apakah kamu di sini untuk menyusulku? Ningki tersenyum. Wajah Meng Tiansu berubah serius. Saya di sini hari ini untuk bertanya kepada Tuhan surgawi kapan harus pergi ke dunia bawah. Mungkin saya bisa memimpin jalannya. Kamu bisa memimpin. Mata Ningki sedikit berkedip. Dia telah memastikan bahwa Meng Tiansu berasal dari dunia bawah. Evil Sura, yang juga berasal dari dunia bawah, sangat membenci dunia bawah dan lebih memilih mati daripada kembali. Meng Tiansu bersedia memimpin jalan untuknya. Pasti ada alasan lain. Alasan. Kata Ningki. Saya dulunya adalah pangeran dari dunia bawah dunia bawah dunia roda surgawi pertama. Kemudian, karena saya menyinggung seseorang dari salah satu dari delapan keluarga besar, dunia bawah dunia bawah dunia bawah tanah dihancurkan. Saya menghabiskan banyak upaya untuk memiliki fisik ini tubuhku, dan aku berjuang untuk bertahan hidup di daratan tengah. Jika penguasa langit mistik utara bersedia membalaskan dendamku, aku dapat memimpin jalan kemanapun kamu ingin pergi. Meng Tiansu memandang Ningki dan berkata. Ningki memandang Meng Tiansu. Dia telah belajar dari Dimenye tentang pembagian kekuatan yang kasar di dunia bawah. Dunia bawah dibagi menjadi sembilan surga. Sembilan surga adalah yang terkuat dan surga pertama adalah yang terlemah. Di surga pertama, para penggarap delapan keluarga besar adalah yang terkuat. Di antara mereka, kultifator terkuat dari delapan keluarga besar dikenal sebagai kaisar dunia bawah. Dia bertanggung jawab atas surga pertama dan bertanggung jawab untuk mencari jiwa di tempat-tempat seperti daratan tengah. Oleh karena itu, dia yakin bahwa jiwa Wang Sue kemungkinan besar berada di surga pertama. Menurutmu siapa yang lebih kuat antara keluarga Kiyu dan aku? Kata Ningki. Tentu saja, penguasa langit mistik utara lebih kuat. Kalau tidak, aku tidak akan berada di sini hari ini. Meng Tiansu berkata dengan percaya diri. Bagaimana para penggarap dunia bawah terbagi? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku lebih kuat dari keluarga Kiyumu? Ningki tersenyum. Bibir Meng Tiansu bergerak sedikit. Tidak lama kemudian, mata Ningki bersinar dengan sedikit kesadaran. Dia mempercayai kata-kata Meng Tiansu kali ini. Meskipun dunia neraka terbagi menjadi sembilan lapisan surga, setiap lapisan surga tidak semudah yang dibayangkan Ningki. Itu sama sulitnya dengan melakukan perjalanan dari benua tengah ke benua abadi. Semua penggarap dunia neraka di surga lapisan pertama ingin pergi ke surga lapisan kedua, tetapi kecuali mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, para penggarap dunia neraka di surga lapisan kedua akan turun untuk menerima mereka. Tidak ada cara lain untuk pergi ke lapisan kedua surga. Jumlah ini setara dengan sembilan daerah mandiri. Meski disebut sembilan surga dunia bawah, nyatanya, tidak ada hubungan dekat di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa ada sembilan dunia bawah, dan dunia bawah tempat Meng Tiansu berada adalah yang terlemah. Para ahli di alam Daodan, alam kehidupan abadi, alam transendensi, dan alam pencipta akan dicari jiwanya oleh para penggarap surga pertama setelah mereka meninggal. Keberadaan yang lebih kuat perlu dicari oleh para penggarap surga kedua dunia bawah. Oleh karena itu, para penggarap surga pertama dunia bawah adalah yang paling sibuk. Keberadaan dengan budidaya rendah berada di bawah kendali hukum Dao Surgawi setiap saat. Mereka terus-menerus pergi ke berbagai tempat untuk mencari jiwa. Hanya mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi yang dapat memperoleh momen damai. Ini juga merupakan alasan mengapa para penggarap surga pertama dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya ingin pergi ke surga kedua atau bahkan surga ketiga. Pada level itu, target yang mereka cari untuk jiwa sangatlah kuat dan tidak akan mati begitu saja. Mereka hanya mencari jiwa setiap beberapa tahun atau bahkan dekade sekali. Dengan cara ini, mereka akan memiliki cukup waktu untuk bercocok tanam. 2078. Bunda suci langit yang dingin. Ini kabar baik, jika orang terkuat di surga pertama dunia bawah setara dengan lingkaran penuh manusia iblis, dengan kultifasiku, aku seharusnya tidak menghadapi terlalu banyak bahaya di surga pertama dunia bawah. Kultifator dunia bawah yang mengambil jiwa wang sue tampaknya paling setara dengan manusia iblis tahap awal. Dengan Meng Tian Su yang memimpin, perjalanan ke dunia bawah ini benar-benar akan menghemat banyak waktuku. Tuan Surgawi Mistik Utara, musuh saya berasal dari salah satu dari delapan keluarga besar, Juan Luo. Dia dikenal sebagai Raja Juan Luo di wilayah Laut Lun dan berada di tahap tengah negara bagian Nether. Kekuatan penguasa Surgawi saat ini setidaknya setara dengan tahap akhir dari Nether State, bukan. Ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Tuhan Surgawi. Meng Tian Su memandang Ning Ki dengan gugup. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membalas dendam. Jika Ning Ki tidak setuju, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk membunuh Raja Curuluo dan membalas dendam. Mungkin dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya seumur hidup ini. Bagaimanapun, Kerajaan Dao Dunia Bawah hanya bisa dianggap sebagai kekuatan menengah ke atas di wilayah laut berputar. Ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 3 di seluruh surga tingkat pertama. Ayahnya, Kaisar Besar Dao Dunia Bawah, baru berada di tingkat neder awal, dan kekuatannya paling banyak setara dengan tingkat kemuliaan Yuan Hanfei di daratan tengah. Ini adalah kecepatan kultivasinya di surga pertama dunia bawah. Sekarang dia berada di daratan tengah, kecepatan budidayanya puluhan kali lebih lambat dari sebelumnya. Bahkan jika dia pulih ke puncaknya, setidaknya diperlukan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun untuk menerobos ke tahap pertengahan negara bagian neder. Mungkin dia tidak akan bisa mencapai tujuan ini sampai umurnya habis. Baiklah, aku berjanji padamu. Pimpin jalanmu dan temukan jiwa Wang Sui. Aku akan membantumu membalas dendam. Ning Ki tersenyum. Ada sedikit kegembiraan di mata Meng Tian Su, dan dia berkata dengan suara rendah, tidak masalah. Semua jiwa yang ditemukan di surga tingkat pertama terdaftar di kuil samsara. Ketika saatnya tiba, Kaisar Abadi akan pergi bersamaku untuk memeriksanya, dan kita pasti akan menemukannya. Meng Tian Su berhenti dan bertanya dengan penuh harap, kapan kita bisa pergi? Tidak perlu terburu-buru. Masih ada beberapa hal yang harus diurus di daratan tengah. Aku akan pergi bersamamu setelah aku menghilangkan kekhawatiran ini. Ning Ki tersenyum. Meng Tian Su mengangguk. Karena Ning Ki sudah setuju, dia tahu bahwa Ning Ki bukanlah orang yang akan menarik kembali kata-katanya. Dia telah menunggu bertahun-tahun, jadi tidak perlu merasa tidak sabar. Di benua tengah, berbagai dinasti surgawi dan miliaran makhluk hidup menerima berita hampir pada waktu yang bersamaan. Penguasa langit Dao Evolution telah ditindas oleh kemuliaan Yuan Mistik Utara. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi penguasa surgawi Dao Evolution di benua tengah. Development Celestial Land dan Dao Evolution Celestial City akan diratakan dengan tanah. Bawahan langsung dewa surgawi Dao Evolution akan menyerah atau dibunuh satu per satu. Sejak hari itu, semua penggarap mengetahui bahwa benua Naga Hijau telah menjadi ibu kota Langit Mistik Utara dan Istana Raja Langit Mistik Utara. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke ibu kota abadi Mistik Utara untuk melakukannya. Meskipun mereka kaisar surgawi, mereka tidak bisa membiarkan, mereka tidak bisa, mereka, dan surgawi-surgawi, mereka, tidak bisa, mereka, saya, kaisar, utara, a, kaisar, dan dunia, satu, a, mistik, satu, dan Tuhan. Ibu kota abadi Mistik Utara akan menjadi pusat baru di daratan tengah. Wang Zhong menyarankan agar mereka mengadakan upacara yang pantas agar semua orang mengagumi penampilan ilahi Ningki. Saran ini disetujui oleh semua orang, dan Ningki menyetujuinya ketika selir suci menyetujuinya. Namun, dia menyerahkan semua masalah sepele ini kepada selir suci sementara Ningki membawa pangeran ketiga dan terbang menuju sembilan kehancuran. Yuan Venerate Heavenly Gu masih merupakan bahaya tersembunyi. Jika dia tidak tersingkir, murid-murid Aula Dewa Perang dan keluarga Wang mungkin juga akan terinfeksi oleh cacing pemakan jiwa di masa depan. Bagaimanapun, itu adalah spesies dari daratan ras abadi. Tidak ada seorang pun di daratan tengah yang bisa menolaknya kecuali Ningki. Keluarga Wang Di Ruang Konferensi, Dongfang Hauji, Selir Suci, dan semua orang yang paling dekat dengan Ningki telah berkumpul di sini. Gelar dari Patriark Mistik Utara telah dikonfirmasi. Itu akan menjadi tuan abadi mistik utara. Namun, apakah ada yang punya pendapat tentang gelar nyonya? Karena hubungan khusus Wang Zhong dengan Ningki, dia adalah satu-satunya kultifator dari keluarga Wang yang dapat muncul di sini selain Sage Agung Suan Zen, Wang Lin, dan Fei Yu Ting. Mata semua orang tertuju pada selir suci. Dia adalah istri resmi Ningki. Sekarang Ningki telah menjadi dewa abadi mistik utara, selir suci tentu saja harus memiliki gelar. UER kecil dan Zuo Linger sangat bersemangat. Mereka langsung menyarankan beberapa judul dan memandang penonton dengan penuh harap. Setiap orang memiliki ekspresi yang aneh. Judul-judul ini terlalu kekanak-kanakan. Kedua wanita itu bertukar pandang dan mengerutkan bibir, mengira pria ini tidak punya selera. Selir suci juga tidak bisa menahan senyum pada kedua wanita itu. Bagaimana menurutmu, Bunda Suci Langit Dingin? Yang Mulia Sile tiba-tiba bertanya. Semua orang sedikit terkejut, karena Sile dan Yang Mulia Piton jarang berpartisipasi dalam pertemuan dan jarang mengemukakan pendapat mereka sendiri. Dia adalah wanita yang sangat dingin, dan hari ini, dia tiba-tiba mengangkat gelar ini. Semua orang saling memandang dan bergumam dalam hati. Setelah itu, Wang Zong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi kepuasan. Bunda Suci Langit Dingin memang merupakan gelar yang stabil. Ini juga membuat orang tahu bahwa dia adalah istri Ningki dan ibu dari semua kehidupan di dunia. Menurutku judul ini lumayan. Wang Zong mengangguk. Sage Agung Suan Zen dan Gu Miao Sian bertukar pandang dan mengangguk setuju. Kedua Kedua Petik 2 Petik 2 Bunda Suci Selir Suci sedikit mengernyit. Dia merasa gelar ini terlalu berat. Apa yang membuat dia, Fang Leng Ming, disebut sebagai Bunda Suci oleh dunia. Saat dia hendak memberikan pendapatnya, semua orang sepertinya sudah merasakan niatnya dan segera memutuskan judul ini. Bahkan Little Yuer dan Zuo Lingyer merasa bahwa gelar ini tidak buruk. Mereka dengan penuh semangat mengobrol di telinga selir suci. Saat wilayah bekas Klan Wang sedang bersiap-siap untuk upacara kenaikan Ningki, Ningki telah tiba di sembilan wilayah desolasi bersama Pangeran Ming Ketiga. Dalam perjalanan, tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, dia langsung menerobosnya dengan paksa. Reruntuhan terlarang yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berani dimasuki orang dihancurkan oleh Tinju Ningki dan menghilang. Ketika Ningki tiba di sembilan wilayah desolasi, jalan lurus tertinggal di belakangnya. Tidak ada teknik terlarang yang bisa membunuh orang di jalur ini. Di masa depan, para penggarap di daratan tengah tidak perlu lagi mengambil jalan memutar untuk mencapai sembilan daerah kesunyian. Pangeran Ketiga Ming berdiri di belakang Ningki dengan ekspresi bosan. Dia merasa sedikit sedih ketika memikirkan berapa tahun lagi dia harus tinggal di tempat ini. Tempat ini membutuhkan Ki Iblis. Jika aku tinggal di sini terlalu lama, aku khawatir kultifasiku akan menurun. Sial, apa yang orang ini coba lakukan? 2079 Sembilan Kehancuran Lagi Ningki tersenyum dan mengabaikan tipuan kecil Pangeran Ming Ketiga. Sebaliknya, dia menunjuk ke beberapa kultifator yang terbang melintasi langit dan bertanya dengan tenang, apakah menurutmu ada yang salah dengan orang-orang itu? Pangeran Ming Ketiga terkejut. Dia melihat lebih dekat dan berkata, sepertinya ada cacing di tubuh mereka. Benar, silakan, bunuh mereka semua jika kamu melihatnya. Jangan biarkan satu pun hidup. Ningki terkekeh. Wajah Pangeran Ming Ketiga menjadi gelap. Namun, dia segera mengangguk ketika melihat ancaman di mata Ningki dan mengejar orang-orang itu. Sembilan desolasi itu terlalu besar. Ningki mungkin tidak bisa membunuh semua pembudidaya yang terinfeksi oleh cacing pemakan jiwa sendirian. Lembah Rubah Langit Hu Chengzi, kamu sudah melarikan diri selama bertahun-tahun, namun kamu tetap saja akan jatuh ke tanganku. Apakah menurut Anda ada orang yang bisa menyelamatkan Anda sekarang? Katakan saja apa yang ingin saya ketahui. Jika tidak, Anda akan tersiksa oleh api langit siang dan malam. Sekelompok besar Rubah Surga mengepung pusat lembah Rubah Surga. Ada pilar besi di sana, dan Hu Chengzi dirantai di sana. Di depannya, Hu Yinyin memiliki senyuman dingin di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Hu Yinyin adalah adik perempuan perirubah. Sejak perirubah dibunuh oleh Ningki, dia mengambil aliposisi perirubah. Hu Chengzi telah lama ditangkap, tetapi dia memiliki sesuatu yang sangat penting bagi ras Rubah Langit. Hu Yinyin telah diinstruksikan oleh Yang Mulia Rubah Ziwei untuk mencari tahu keberadaan barang ini. Sebelumnya, Hu Chengzi tidak bisa mati. Oleh karena itu, Hu Yinyin telah menggunakan segala macam metode untuk menyiksa Hu Chengzi selama beberapa tahun terakhir. Aura Hu Yinyin menjadi sangat lemah dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Hu Yinyin, dia membuka matanya dan memaksakan senyum. Rubah kecil, kamu tidak akan pernah tahu keberadaan benda itu seumur hidup. Ha, kenapa Rubah Tua itu tidak berani menunjukkan dirinya dan membiarkanmu bertanya padaku? Apakah dia takut kakakku akan kembali dan membunuh kalian semua dalam satu gerakan? Dia, Hu Yinyin mencibir pada Hu Chengzi. Kemuliaan Yuan Beixuan telah dipenjarakan di penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan. Apakah menurutmu dia masih bisa melarikan diri dari penjara abadi? Sungguh angan-angan. Di sisi lain, Hairless Fox Supreme sesuai dengan namanya. Bahkan kamu, putri satu-satunya, telah ditekan di sini selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan wajahmu. Karena kamu tidak mau berbicara, maka aku akan melayanimu dengan api surgawi. Begitu dia selesai berbicara, bola api meletus dari pilar besi dan menelan Hu Chengzi. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Hu Chengzi saat dia berjuang dalam kobaran api. Namun, dia tidak menangis saat dia menatap Hu Yinyin. Para anggota suku Rubah Surgawi di dekatnya memasang ekspresi sombong di wajah mereka. Mereka tidak memperlakukan Hu Chengzi sebagai milik mereka. Bagaimanapun juga, keagungan Rubah Wang Qing telah menghianati suku Rubah Surgawi dan berjalan bersama dengan seorang kultifator manusia. Bagi suku Rubah Surgawi, ini adalah penghinaan yang tidak bisa dihilangkan. Hu Chengzi, yang dilahirkan karena ini, secara alami menjadi duri di pihak mereka. Jika keagungan Rubah Ziwei tidak ingin Hu Chengzi mengungkapkan keberadaan benda itu, mereka pasti sudah mengirimnya pergi sejak lama. Setelah beberapa menit, Hu Yinyin melihat kekuatan hidup Hu Chengzi semakin lemah. Sambil berpikir, api di pilar menghilang dan Hu Chengzi tampak santai. Namun, sudut mulut Hu Yinyin tiba-tiba melengkung. Tanpa menunggu Hu Chengzi mengatur nafas, nyala api muncul lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, Hu Yinyin akhirnya mematikan apinya dan tersenyum pada Hu Chengzi. Apakah kamu akan berbicara atau tidak? Aku tidak akan melakukannya. Hu Chengzi menatap Hu Yinyin dengan keras kepala. Meskipun dia sangat kesakitan, dia tidak berniat memberikan barang itu kepada Hu Yinyin dan keagungan Rubah Ziwei. Benda itu adalah kunci bagi suku Rubah Surgawi untuk menerobos belenggu sembilan kesengsaraan. He he. Hu Yinyin terkekeh dan tidak terus menyiksa Hu Chengzi. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Rubah Surgawi di sekitarnya mengejek Hu Chengzi ketika mereka melihat ini. Hu Chengzi menutup matanya dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menggunakan sisa waktu yang dia miliki untuk memulihkan diri. Kulit aslinya yang lembut kini dipenuhi lecet dan daging busuk. Keesokan harinya, Hu Yinyin datang ke Hu Chengzi tepat waktu lagi. Setelah beberapa kali diinterogasi, dia menyiksa Hu Chengzi lagi. Hari ketiga, hari keempat, hari demi hari, ketika Hu Yinyin sedang menyiksa Hu Chengzi, seekor Rubah Surgawi terbang ke lembah Rubah Surgawi dengan panik dan berteriak ke arah keagungan Rubah Ziwei, keagungan Rubah Ziwei. Kemuliaan Yuan Mistik Utara telah melarikan diri dari penjara abadi dan bahkan menindas kaisar abadi Daoyan. Ledakan. Hu Yinyin dan yang lainnya menatap dengan tercengang ke arah keagungan Rubah Ziwei. Kemudian, keagungan Rubah Ziwei keluar dari pengasingannya dan muncul di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Dia memelototi Rubah Surgawi yang panik dan bertanya, apa yang kamu katakan? Rubah Surgawi menceritakan informasi yang diperolehnya. Semakin banyak Rubah Surgawi mendengar, mereka menjadi semakin ketakutan. Akhirnya, mereka menoleh untuk melihat Hu Chengzi. Hu Chengzi menunduk dan menyeringai. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, dia menatap Hu Yinyin dengan mengejek. Kaisar abadi Daoyan telah ditindas. Bagaimana mungkin, informasinya pasti palsu, bukan? Hu Yinyin menoleh untuk melihat Hu Chengzi dengan dingin. Pikirannya berpacu, dan pada saat berikutnya, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Hu Chengzi. Hu Chengzi mengutuk dalam hati. Rubah kecil ini sebenarnya ingin membunuhku. Sebelum telapak tangan Hu Yinyin mendarat di Hu Chengzi, supremasi Rubah Ziwei muncul di antara mereka berdua. Hu Yinyin buru-buru menarik kembali telapak tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Keagungan Rubah Ziwei menatap Hu Yinyin. Keagungan Rubah, Hu Chengzi mempunyai hubungan yang baik dengan orang itu. Jika dia selamat, aku khawatir lembah Rubah Surgawi kita akan hancur. Kata Hu Yinyin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang boleh membunuhnya sebelum kita mengetahui keberadaan benda itu. Keagungan Rubah Ziwei memelototi Hu Yinyin, tidak senang dengan keputusannya. Hu Yinyin menundukkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Ya, Keagungan Rubah. Apakah informasi itu benar atau tidak, dia tidak mungkin mengetahui bahwa wanita ini ada di tangan kita. Keagungan Rubah Ziwei mencibir dan melirik ke arah Hu Chengzi. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Pilar dan Hu Chengzi menyusut dan terbang ke lengan Keagungan Rubah Ziwei. Kalian semua, mengasingkan diri selama periode ini. Jangan membocorkan informasi apapun, kata Keagungan Rubah Ziwei dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke langit. Terlepas dari apakah informasi itu benar atau tidak, dia harus memberitahu Yuan Venerate Heavenly Gu. Semua orang sudah mendengar apa yang dikatakan Keagungan Rubah, kan? Mengasingkan diri. Hu Yinyin terdiam beberapa saat sebelum dia menatap semua orang. 2080. 9 Daerah Desolation. Kota Suci Gusurgawi. Ketika Ningki tiba, dia menyadari bahwa setengah dari para penggarap di kota Suci Gusurgawi tampaknya memiliki cacing pemakan jiwa di tubuh mereka. Bakat dan tingkat kultivasi para kultivator ini umumnya lebih tinggi. Adapun separuh sisanya, mereka mungkin belum menarik perhatian cacing pemakan jiwa, atau mereka mungkin baru saja tiba di kota Suci Gusurgawi belum lama ini. Adikku, apakah ini pertama kalinya kau berada di kota Suci Gusurgawi? Seorang kultivator manusia berjalan di depan Ningki dan berkata sambil tersenyum. Tingkat budidaya kultivator manusia ini cukup tinggi. Dia sudah menjadi pencipta empat kesengsaraan, dan dia akan dianggap sebagai dewa yang sempurna di benua tengah. Dia tampak berusia lima puluhan dan memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Di belakangnya ada sekelompok manusia muda kultivator. Tingkat kultivasi mereka berbeda, dan bakat mereka juga sangat berbeda. Namun, semuanya berada di atas rata-rata. Melihat lelaki tua itu mencoba memulai percakapan dengan Ningki, kelompok pembudidaya manusia menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Mata pria tua itu berbinar-binar dan ia berkata sambil tersenyum, ada banyak kultivator ras asing di kota Sucihevengu. Ras manusia jenius seperti kita akan dengan mudah menjadi sasaran mereka. Bolehkah aku tahu alasan adik kecil datang ke kota Sucihevengu? Mungkin saya bisa membantu Anda sedikit. Hem, ini bukan tempat untuk berbicara. Mengapa kamu tidak datang ke tempat tinggalku yang sederhana? Adik-adik ini sama denganmu. Tentu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Melihat Ningki setuju, senyum di wajah lelaki tua itu melebar, tetapi sekelompok kultivator muda di belakangnya memandang Ningki dengan sedikit permusuhan. Mereka pada dasarnya datang ke kota Sucihevengu sendirian, dan melihat bahwa mereka disukai oleh pencipta empat kesengsaraan, mereka berpikir tentang bagaimana mengakui dia sebagai tuan mereka. Tentu saja, mereka berharap pesaingnya sesedikit mungkin. Segera, Ningki dan yang lainnya mengikuti lelaki tua itu kembali ke kediamannya. Ini adalah rumah yang sangat mewah, dengan sekelompok pelayan, termasuk semua jenis ras. Para kultivator muda yang berdiri bersama Ningki belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka langsung terkejut. Mata mereka menunjukkan sedikit gairah, dan ki spiritual di tempat ini tampaknya dua atau tiga kali lebih tebal daripada dunia luar. Hei hei, teman-teman kecil, saya memiliki mata air spiritual di sini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk melihatnya. Orang tua itu tersenyum. Senior, spirit ki di tempat ini sangat padat. Apakah karena mata air roh ini? Wajah seorang kultivator muda menunjukkan ekspresi antisipasi. Ketika yang lain mendengar ini, mereka langsung sangat gembira. Jika mereka dapat meminum beberapa suap dari mata air roh ini, setidaknya itu setara dengan meminum beberapa pil obat kelas enam atau tujuh. Benar, mata air roh ini ada di halaman belakang. Orang tua ini akan mengajak kalian semua untuk melihatnya. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk. Semua orang segera mengikuti lelaki tua itu ke halaman belakang. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak penjaga yang basis budidayanya jauh lebih tinggi dari mereka. Salah satu dari mereka sangat tinggi, duduk di salah satu halaman bercocok tanam. Ketika mereka lewat, dia akan membuka matanya dan memandang mereka dengan merendahkan. Itu adalah keturunan titan. Sepertinya senior ini cukup kuat di kota suci Gusurgawi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membesarkan keturunan titan sebagai penjaga? Semua orang saling memandang dengan pemikiran berbeda di benak mereka. Jika mereka bisa menjadi bawahan orang tua ini, masa depan mereka pasti cerah. Dengan pemikiran ini, banyak kultivator muda yang terus menyanjung lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum dan tampak sangat ramah kepada semua orang. Setelah melewati beberapa koridor lagi, sosok lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Semua orang memandang ke depan dan melihat ada mata air spiritual selebar 10 kaki. Mata air spiritual terus-menerus memancar keluar, dan kabut mengepul. Itu seperti surga di bumi. Selain itu, spirit ki di sini bahkan lebih padat, sehingga semua orang secara tidak sadar tenggelam di dalamnya. Ningki memandang mata air spiritual dan sedikit tersenyum. Rasa ilahinya dengan mudah menembus segel di permukaan mata air spiritual. Tanpa lelaki tua itu menyadarinya, dia melihat pemandangan di kedalaman mata air spiritual. Berbeda dengan negeri dongeng di luar. Di kedalaman mata air spiritual, ada sekelompok serangga hitam yang berpelukan. Jumlahnya ribuan. Serangga-serangga ini tampaknya adalah larva, dan mata air spiritual adalah makanan mereka. Di puncak kawanan, ada lebih dari selusin serangga pemakan jiwa yang beberapa kali lebih besar dari serangga lainnya. Mereka seukuran kepalan tangan, dan mereka berdengung sebagai antisipasi, seolah menunggu pesanan. Teman-teman muda, kita bertemu sudah takdir. Orang tua ini tidak punya apa-apa untuk menghiburmu, jadi aku akan menawarkanmu beberapa suap mata air spiritual. Orang tua itu tiba-tiba tersenyum dan bertepuk tangan. Kemudian, dua pelayan wanita berjalan mendekat dengan piring di tangan mereka. Ada cangkir di piring, dan jumlahnya persis sama dengan jumlah orang di kelompok Ningki. Pelayan perempuan itu membungkuk dan mengambil mata air spiritual dari mata air spiritual. Pada saat ini, Ningki memperhatikan bahwa serangga pemakan jiwa yang tampaknya telah tumbuh melompat dan bergabung ke dalam mata air spiritual, menjadi transparan. Ketika pelayannya menuangkan mata air spiritual ke dalam cangkir, serangga pemakan jiwa sedang duduk diam di dalam. Namun, tampaknya selain Ningki, para kultifator muda lainnya tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh kemurahan hati lelaki tua itu. Senior, kamu terlalu baik. Mata air spiritual ini sangat berharga, bagaimana kita bisa menikmatinya. Seorang kultifator muda berulang kali menolak. Melihat ini, para penggarap lainnya memelototinya dengan ketidakpuasan. Salah satu dari mereka bahkan mau tidak mau mengambil cangkir dan hendak meminumnya. Pada saat ini, angin kencang menyapu dan langsung memecahkan cangkirnya. Mata air spiritual segera tumpah ke tanah, dan saat serangga pemakan jiwa transparan menyentuh tanah, mereka langsung menyatu ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Kultifator itu tertegun sejenak dan menatap tajam ke arah Ningki. Matanya seperti gunung berapi yang akan meletus, dipenuhi amarah. Wus apapun orang-orang lainnya juga memandang Ningki dengan sedikit kemarahan di mata mereka. Bagaimana orang ini bisa bersikap kasar? Dia benar-benar berani memecahkan cangkir berisi mata air spiritual. Mata air spiritual yang begitu berharga, bukankah langsung terbuang percuma? Apa yang sedang kamu lakukan? Kultifator itu sangat marah. Jika bukan karena kehadiran orang tua itu, dia pasti sudah menyerang Ningki. Sebuah cahaya tajam muncul di mata lelaki tua itu. Dia menatap Ningki dan menunjuk kedua pelayan wanita yang hendak menyerang. Dia ingin tahu mengapa Ningki memecahkan mata air spiritual. Jika kamu meminum segelas air ini, kamu tidak akan menjadi dirimu lagi. Mengapa kamu tidak berterima kasih padaku? Ningki tersenyum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mengapa saya tidak mengerti? Kamu gila. Ini adalah mata air spiritual. Dengan energi spiritual seperti itu, meminum secangkir setara dengan meminum beberapa pil obat peringkat 6 atau 7. Anda benar-benar merusak mata air spiritual saya, Anda. Semangat kultifator itu rendah. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ningki. Namun di antara kelompok anak muda tersebut, ada dua orang yang saling berpandangan dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Mereka tanpa sadar menggerakkan kaki mereka, berencana berjalan di belakang Ningki. Adik, apa maksudmu? Terima kasih telah menonton!